Pemirsa apa yang menjadi pertimbangan partai Nasdem mempercepat deklarasi capres dan menjatuhkan pilihan kepada Anies Baswedan? Kita akan membahasnya bersama Ketua DPP partai Nasdem, Willy Aditya, serta analis politik pole tracking, Hanta Yuda. Selamat malam Bang Willy dan juga Mas Santa. Mas Santa, keuntungan apa sebetulnya didapat Nasdem? Mengenai mungkin cocktail effect, dengan memilih Anies Baswedan sebagai bakal cawan presiden dan langkah cepat Nasdem mendeklarasikan pilihannya. Pertama, saya membaca langkah politik Nasdem ini sebagai terobosan besar, sekaligus langkah politik yang berani. Mengapa berani? Catatan saya tiga. Satu, partai Nasdem adalah partai yang pertama dengan tegas mengumumkan calon presiden di luar Ketua Umumnya. Yang lain itu adalah Ketua Umumnya. Sementara kita tahu, dinamika pilpres konserasinya masih cukup kencang. Artinya Nasdem sudah mulai mengunci kami mendukung Anies Baswedan. Yang kedua, Nasdem padahal belum punya teman koalisi definitif, ada risiko tidak berhasil mendapatkan 20% koalisi. Tetapi Nasdem sudah melakukan terobosan besar dari istilah saya tadi dan langkah berani dengan mendukung Anies Baswedan. Meskipun belum ada, padahal kita tahu bolak-balik beberapa partai melakukan komunikasi. Ada KIR, ada KIB, tapi belum ada mengumumkan satu capres pun. Bahkan Ganjar yang juga RTB sekuat seperti Anies juga belum ada satupun partai yang tegas mendukungnya. Yang ketiga, Nasdem saya kira ada satu partai di dalam pemerintah satu-satunya, tetapi secara resmi mengumumkan calon presidennya Anies Baswedan. Dan kita tahu sementara ini Anies Baswedan berjarak secara politik dengan Pak Jokowi sebagai presiden yang sedang berkuasa. Kendatikun Nasdem mengatakan tidak ada hubungannya dengan nanti setelah 2024, permintaan setelah ini, tetapi ini menurut saya ada langkah yang berani. Dan poin saya yang kedua, untuk menjawab pertanyaan Rara tadi, apakah keuntungannya ini yang menarik? Menurut saya ini sudah langkah politik yang relatif benar. Artinya sesuai dengan momentum yang diambil. Kenapa? Satu, tadi Rara sudah menyinggung tentang berburu kotel efek. Semua partai, dan saya kira kecerdikan partai Nasdem adalah untuk memburu kotel efek itu tepat sekali. Dan kenapa lalu, sekarang saja ketika orang bicara Anies Baswedan, brand connection-nya, brand association-nya itu sudah kuat ke partai Nasdem. Hari ini saja di prolog, dialog kita ini di Metro TV sudah ditulis, Nasdem pilih Anies. Sudah bergabung antara Nasdem dan Anies-nya sudah terkoneksi. Dan itu saya kira akan menjadi panggung-panggung strategis. Nasdem memberi panggung strategis pada Anies setelah tidak menjadi gubernur DKI lagi. Jadi Anies pun akan memberikan bendera yang potensial bagi partai Nasdem untuk mengibarkan benderanya kelilingi Indonesia. Artinya dengan deklarasi ini akan ada simbiosis politik-motualisme antara Nasdem dan Anies Baswedan. Itu satu. Yang kedua, saya kira ini menariknya ini, partai Nasdem membuat kalau dalam fisika politik ada namanya gaya sentripetal politik. Gerakan memutar pusaran tetapi menuju ke pusat. Sehingga dengan Nasdem sudah mengumumkan Anies, ini ada daya tarik ke dalam, magnet politik yang bisa mengajak partai lain, terutama partai Demokrat dan PKS bisa bergabung. Dan di angka ini, dengan waktu ini saya kira menarik bagi partai Nasdem maupun Anies Baswedan. Mas Santa, apakah figur Anies Baswedan ini memang cukup kuat untuk merekatkan partai-partai yang selama ini memang sudah menjajaki kerjasama dengan Nasdem seperti PKS dan Demokrat? Dan bagaimana peluangnya untuk bisa menarik bagi partai-partai yang sudah bergabung dengan poros koalisi lain di luar Nasdem, PKS dan Demokrat? Ya, data objektifnya memang tiga capres terkuat berdasarkan elektabilitas survei adalah, satu di antara tiga itu adalah Anies Baswedan. Sehingga saya kira ini adalah magnet politik. Satu sisi dengan Nasdem mengumumkan Anies, ini sudah berpotensi menjadi porosnya poros koalisi. Menjadi kekuatan atau kesentrum politik yang nanti tarik-menarik berbagai macam poros. Kalau dari sisi figur ada tiga capres yang kuat, Anies Baswedan, Prabowo, dan Ganjar misalnya. Di luar ada nama-nama yang lainnya. Nah, Ganjar mungkin sekarang kader-pedi perjuangan. Kemudian Prabowo, Gerindra. Sekarang adalah Anies Baswedan yang terkuat juga di antara tiga itu adalah partai Nasdem. Sehingga ini berpotensi menjadi poros politik yang saya katakan tadi. Nanti tarik-menariknya, gaya politik sentripetal yang saya istilahkan tadi itu saling menarik-menarik kemana. Nah, sebelum ke situ, Dari sisi Nasdem memilih Mas Anies, ini menurut saya sudah sangat rasional. Kenapa? Satu, Anies adalah satu di antara tiga nama yang sudah diumumkan oleh partai Nasdem sebelumnya. Yang kedua, Anies adalah satu di antara tiga yang saya bilang sebagai capres terkuat secara elektoral. Jadi, memungkinkan dan yang ketiga, Anies terpaling dekat. Kalau panglima TNI, Andika sel elektivitas masih rendah. Saya kira harus disingkirkan dalam dinamika tiga nama itu. Ganjar Paranowo itu terasosiasi kuat adalah pilihan perjuangan. Dan Anies saya kira punya hubungan yang cukup dekat dengan Pak Surya, dengan partai Nasdem. Dan itu paling rasional, pilihan paling rasional. Tinggal tantangannya tadi, dengan Anies dan Nasdem bergabung sudah dalam satu panggung politik strategis adalah tantangannya mengajak partai-partai lain. Tetapi sekarang magnetnya menguat. Mungkin tren elektivitas Anies bisa jadi berpotensi naik karena sudah didekrasikan. Melampaui sudah satu langkah lebih maju daripada Ganjar. Ganjar belum didukung oleh partainya sendiri bahkan oleh partai lain. Sementara Anies sudah meskipun belum cukup satu tiket partainya. Sehingga saya kira ini akan menjadi daya tarik tersendiri ya bagi Anies dan partai Nasdem. Tinggal nanti meyakinkan partai-partai lain. Tarikannya sama. Sekarang satu, peluang terbesar bergabung di koalisi ini adalah PKS dan Partai Demokrat. Tapi di saat yang sama, jangan lupa PKS dan Partai Demokrat juga punya potensi tarikan ke poros yang lain. Misalnya Golkar menarik ke sana, ke porosnya. Nah, tetapi juga jangan lupa bisa jadi ada tambahan partai lain yang bergabung ke Anies Paswedan. Jadi politik kita ini masih cair dinamis masih satu tahun lebih. Tadi misalnya Rara tanyakan Mas Budi tentang bagaimana respon istana. Betul sekarang Mas Anies berjarak dengan Pak Jokowi ketanggung setiap istana. Tapi politik ini kan realistis. Kita tidak tahu dalam perjalanannya. Sekarang orang melihat yang cukup dekat dengan Pak Jokowi di antara nama kuat itu Cenderung Ganjar dan Prabowo. Apakah tidak ada peluang atau tidak menutup kemungkinan justru akhirnya dekat dengan Mas Anies. Anies dan Jokowi. Dan Pak Jokowi akhirnya misalnya oke juga dengan Mas Anies. Dan kita tahu Anies juga dulu dekat dengan Pak Jokowi. Tim pemenangannya Jokowi di 2014 yang lalu. Jubir pemenangan Pak Jokowi. Jadi masih sangat mungkin ya. Politik itu realistis. Kalau Anies elektronik secara terus menjulang. Saya kira akan ada komunikasi, deal politik, negosiasi politik termasuk dengan Pak Jokowi. Apalagi di luar itu dengan Partai Golkar dan seterusnya. Jadi itu kuncinya Nasdem menyiapkan mengemas panggung politik buat Anies strategis. Di saat yang sama Anies melakukan langkah-langkah politik yang tepat. Kemudian tren elektronik yang menjulang tinggi. Saya kira itu akan menjadi magnet dan partai akan mendekat. Kun sebaliknya. Jadi kuncinya bagi Anies adalah elektronik.